Intro Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Arjan pada edisi Sabtu 8 Februari 2020 dalam berita viral Top 55 Untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi Di antaranya Puluhan mayat korban virus corona bergeletakan di rumah sakit di China Suasana mencekam tersebut berhasil terekam video amatir Belum lama ini beredar video viral yang menunjukkan suasana mencekam akibat wabah virus corona di salah satu rumah sakit di Wuhan, China Dalam rekaman tersebut terlihat beberapa jenazah tergeletak begitu saja di antara pasien virus corona tanpa ada yang berani menyentuh Pihak rumah sakit menuturkan bahwa mayat tersebut dibiarkan begitu saja karena tak ada lagi ruangan yang dapat menampung jenazah tersebut Melangkah ke berita selanjutnya Sepasang pengantin di Malaysia melangsungkan prosesi akad nikah menggunakan bahasa isyarat Pernikahan dengan prosesi akad nikah pasangan Muhammad Faiz Abdul Aziz dan Nur Farahin Zamri menggunakan bahasa isyarat viral di media sosial Dalam video berdurasi 40 detik tersebut terlihat pengantin pria mengenakan baju berwarna biru terang dipadu kemeja putih dan peci hitam Mempelai pria menjelaskan bahwa akad nikah dilakukan dengan bahasa isyarat karena ia merupakan penyandang tuli Demikian pula dengan istrinya Melangkah ke berita selanjutnya Unggahan saldo rekening King of the King yang mengklaim telah menyimpan 720 triliun di salah satu bank di Indonesia viral di media sosial Sebuah unggahan yang menampilkan saldo rekening kerajaan King of the King sebanyak 720 triliun rupiah tersimpan di salah satu bank di Indonesia beredar luas di media sosial Twitter Unggahan tersebut sontak menulai reaksi warganet Korporat Sekretari Bank terkait Meliana mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar alias hoax Meliana pun telah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian atas kasus pemalsuan dokumen Beralih ke informasi selanjutnya Driver ojek online ramai-ramai merendam ponselnya ke dalam air kembang Hal itu diakini akan mendatangkan rejeki Sebori tol aneh dilakukan oleh beberapa oknum driver ojek online yang ramai-rendam ponselnya di sebuah baskom yang berisi air kembang Para driver ojek online menyakini bahwa dengan merendam ponsel ke dalam air kembang akan mendatangkan rezeki dan pesanan yang lebih banyak Warganet pun bereaksi dan tak sedikit yang menyayangkan kegiatan ritual tersebut Beralih ke penghujung berita PSM Makassar dikabarkan akan menggunakan Stadion Madya Senayan selama pegelaran Piala AFC 2020 mendatang Konfederasi Sepakbole Asia AFC telah merilis jadwal pertandingan untuk PSM Makassar di babak fase grup Piala AFC 2020 Pasukan ramang dipastikan akan tampil di grup H Dalam jadwal tersebut PSM rupanya diketahui akan memakai Stadion Madya Senayan sebagai kandang mereka pada laga-laga yang akan digelar di grup H nanti Mediovisor PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim menyebutkan perpindahan venue ini masih dalam tahap proses transisi dan tengah menunggu suara resmi dari pihak terkait Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari dua kali sehari setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore Nonton dan subscribe like dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya Juga jangan lupa vote calon wali kota dan bupati favoritmu di pollingberitalimah.com Semoga keserian pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas Saya Muhammad Arjan mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia Terima kasih